Instagram update, oh it's fire, so so dope, welcome to the video Ya itu tadi intronya Peter McKinnon ya, keren ya, sekarang ini punya aku Hai guys hari ini hari Minggu ya hari yang santai ini hari ini aku mau bikin video mau share sama kalian tentang biaya kehidupan di Jepang guys ya aku banyak lihat di internet guys di YouTube itu banyak sekali video-video tentang biaya kehidupan di Jepang ya Nah ini aku mau share sama kalian bukan tentang biaya kehidupanku ya tapi tentang biaya kehidupan di Jepang yang sebenarnya jadi ini aku ambil data ya dari internet dari organisasi jasso guys jadi jasso ini adalah organisasi yang ngurusin pelajar-pelajar luar negeri yang datang ke Jepang ya di Indonesia pun itu ada pameran pendidikannya ya Nah dia ada data pelajar luar negeri itu biaya kehidupannya berapa nah ini aku mau share sama kalian dikit mengenai biaya kehidupan yang menurut data jasso ya pada umumnya ya oke ini sekarang aku lagi berada di taman guys santai-santai ya Nah ini aku kasih data aku capture di komputer guys ya itu datanya kayak gini ya jadi eh cost living di Jepang ya ini ada data-data ya statistiknya kalau misalnya hidup di Jepang itu biaya kehidupan itu berapa nggak termasuk dengan uang sekolah ya uang kuliah ya jadi contoh kita ambil yang apa umum aja itu kayak Tokyo ya Tokyo itu itu ada tulisannya kanto guys yaitu disitu kanto nah itu Tokyo daerah kanto itu sebulan kira-kira biaya kehidupannya 87.000 Yen rata-rata ya Nah ini kita ambil perbandingan jadi misalnya kayak kayak di Osaka Osaka itu adalah kota kedua di Jepang guys jadi itu kayak Osaka itu ada di daerah kinky ya itu 81.000 Yen tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan kita coba yang daerah pedalaman ya itu adalah Hokkaido guys jadi Hokkaido itu adalah daerah Jepang itu yang paling utara tempatnya yang dingin salju-salju itu ya itu desa-desa guys yaitu perbulan 80.000 Yen jadi itu pun tidak terlalu ada ada perbedaan yang signifikan antara Tokyo sama Hokkaido juga ya begitu nah rata-rata itu kalau mau tinggal di Jepang itu sebulan itu bisa menghabiskan 82.000 Yen ini yang apa yang merah ini ya ini adalah national average rata-rata nasional kalau di rata-rata tinggal di Jepang itu segitu ini kalau dilihat dari sini yang paling murah itu di Kyushu ya Kyushu ini juga banyak desanya juga ini di pedalaman juga dan populasinya enggak terlalu banyak Kyushu perbulan 66.000 Yen ya itu sudah bisa nah biaya-biaya yang di atas ini guys yang ada di sini biaya-biaya ini itu termasuk apa aja ya ini ada bagannya lagi jadi untuk 82.000 Yen rata-rata ya itu kalau dari survei mereka itu untuk apartemen rumah ah bukan salah apartemen itu untuk pelajar ya jadi untuk hidup orang sendiri itu yang studio itu sekitar 31.000 Yen mulainya ya ini kalau di Tokyo mungkin agak mahal bisa 40 50 tapi tergantung kalau tinggalnya di asrama sekolah itu bisa agak murah ya jadi mungkin bisa 25.000 Yen 20.000 Yen mungkin ada di asrama sekolah ya lalu untuk makanan ya ini makanannya enggak terlalu pewah ya jadi sebulan 25.000 Yen ya 25.000 Yen itu makanan ini belanjanya di supermarket guys jadi yang murah ya jangan makan di luar terus kalau makan di luar terus ya mahal lalu untuk apartemen punya utility charge jadi elektrik gas sama water itu sebulan ya kira-kira 7.000 Yen jadi kalau tinggal sendiri dan otomatis kan juga sering keluar ya sering jalan-jalan sama temen itu eh kadang-kadang banyak apa banyak keluarnya itu enggak sampai terlalu mahal banget ya lalu untuk asuransi biasanya kalau waktu lah jadi pelajar itu asuransinya bayarnya murah guys jadi perbulan berkisaran kisaran antar 1000 sampai 2000 Yen ya tapi dengan asuransi ini ya itu kalau kita ke dokter atau ke rumah sakit manapun aja itu eh kita cuma perlu bayar 20-30 persen saja ya jadi nggak usah bayar full jadi sangatlah menguntungkan sekian ini disarankan untuk ikut kalau karena kalau nggak ikut itu nanti biaya pengobatan kita itu bisa apa bisa mahal sekali kalau ke dokter atau rumah sakit ya hobi entertainment 6000 Yen ya ini untuk senang-senang ya dan yang lain-lain 7000 Yen ya Nah inilah biaya kehidupan di Jepang guys yang sebenarnya ya jadi perinciannya itu seperti gitu ya pada dasarnya Nah orang orang mau hidup di sini itu berlebihan atau apa berkecukupan itu relatif ya itu gitu jadi memang biaya kehidupan setiap orang di sini berbeda-beda ya tapi pada dasarnya ini makanya aku ambilkan data dari jasso ini ini adalah data yang akurat jadi biaya kehidupan pada dasarnya normalnya kalau jadi pelajar di sini ya pelajar luar negeri itu kan biasanya hidup seorang diri ya tanpa orang tua tanpa tanpa saudara tanpa apa maksudnya dan memang bener uangnya itu dikirim dari orang tua tapi istilahnya dia akan bayar-bayar itu sendiri jadi tahu istilahnya perinciannya bayar-bayar sendiri itu tahu kalau hidup sama orang tua kan segala sesuatu dibayarin ya jadi bedanya di situ ya Oke guys sekian tentang video tentang biaya kehidupan di Jepang ya apa semoga ini membantu ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe share like and comment guys I'll see you in the next video bye sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!